Hai cara mempulscreinkan layar pada emulator Super Nintendo atau snes ya oke oke Halo sahabat SDPorka disini jadi kali ini saya mau berbagi tutorial cara mempulscreinkan layar saat bermain game di emulator snes ya tapi disini kan contohkan dulu karena disini belum disetting ya Oke jadi kalau belum disetting dia layarnya itu tidak full semua ya hanya sebagian segini ya dan cara mempulscreinkannya sangat gampang sekali kita keluar dulu disini kalian klik yang option klik yang video terus klik yang aspek rasio ya dan disini pilih aja yang fullscreen Oke kita coba kembali ke gamesnya dan sekarang layarnya udah fullscreen ya jadi lebih enakan ya jadi lebar dan penuh ya Oke sahabat mungkin sekian dulu ya untuk cara mempulscreinkan layar di emulator snes ya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan komentar like dan subscribe ya sekian dan terima kasih see you bye bye subscribe to my channel and also press this bell icon